Misteri Telapak Kaki Raksasa di Aceh Begini asal-usulnya Berlibur ke Aceh belum lengkap jika belum mengunjungi sebuah jejak telapak kaki raksasa bernama Tapak Cuon Tapa Telapak kaki yang legenda ini terletak di pusat pemerintahan Kecamatan Tapak Cuon, Kabupaten Aceh Selatan Dari bandar Aceh, tempat ini bisa ditempuh kurang lebih selama 9 jam perjalanan darat Selain melalui jalur darat, destinasi wisata unik ini juga bisa ditempuh dengan jalur udara melalui bandar udara Tenkukrat Ali Untuk masuk ke kawasan Tapak Cuon Tapa, tak dikenakan biaya tiket masuk Pengunjung hanya diharuskan membayar biaya parkir Dari pintu masuk, para pengunjung harus berjalan kaki melewati sejumlah anak tangga yang ada di pinggiran tebing dan batu karang Pasalnya, Tapak Cuon Tapa terletak di atas tebing batu karang yang menghadap ke laut Setelah melalui perjalanan berliku dengan pemandangan yang luar biasa menakjubkan Pengunjung harus menaiki sebuah bangunan kayu untuk bisa melihat telapak kaki raksasa tersebut dengan jelas Dari ketinggian, pemandangan alam yang asli tentu sangat memanjakan mata Namun, dibalik telapak kaki raksasa ini juga ada kisah sejarah yang menarik untuk disimak Dilansir detik.com, kisah berawal dari seruang pertapa sakti bernama Syekh Chuan Tapa yang taat kepada Allah Masyarakat percaya, Syekh Chuan Tapa memiliki tubuh raksasa Namun, ada pula yang mengatakan bahwa ukuran tubuhnya normal namun memiliki kekuatan untuk mengubah diri menjadi raksasa Cerita kemudian berlanjut pada seorang bayi perempuan yang hanyut di tengah laut Bayi ini ditemukan oleh dua naga raksasa asal Cina Kedua naga ini pun merawat bayi tersebut hingga dewasa Ternyata, bayi ini adalah anak dari raja dari kerajaan Asralanoka Mengetahui anaknya masih hidup, raja pun meminta pada kedua naga untuk mengambalikan putrinya Namun, permintaan ini ditolak karena kedua naga sudah terlanjur sayang Karena permintaannya ditolak, seng raja membawa putrinya melarikan diri hingga ke laut tempat Syekh Chuan Tapa bertapa Karena kejar-kejaran antara naga dan raja, Chuan Tapa merasa terganggu Ia pun bangun dan melompat dari gunung menuju tebing pantai Loncatan inilah yang menyebabkan telapak kakinya yang berukuran raksasa membekas Chuan Tapa akhirnya berhasil mengalahkan kedua naga dan mengembalikan seng putri ke keluarganya Kisah yang cukup menarik bukan? Jika penasaran, kamu bisa langsung mengunjungi tapak Chuan Tapa di Aceh dan menikmati keindahannya